Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hudaimah, NIM 1810-91-222-0013. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Angkatan 2018. Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai cara penulisan daftar pustaka menggunakan aplikasi MNAT. Selamat menyaksikan. Penulisan Daftar Pustaka Menggunakan Aplikasi EndNote Sebelum masuk ke materi, teman-teman pasti sudah pada tahu apa yang dimaksud dengan daftar pustaka. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai daftar pustaka. Jadi, ada baiknya kita mengulang sedikit mengenai maksud atau definisi dari daftar pustaka. Daftar pustaka biasanya terdapat pada akhir dari suatu buku atau pada akhir suatu artikel jurnal ataupun makalah. Entry-nya disusun sesuai urutan kutipan di dalam teks atau secara alfabet. Ini adalah contoh dari daftar pustaka. Apabila menggunakan urutan angka 1, 2, 3, 4, maka ini adalah style dari Van Kover. Lalu ada citasi. Citasi merupakan rujukan terhadap suatu buku, artikel, halaman web, atau publikasi lain dengan rincian yang cukup untuk secara unik mengidentifikasi sumber tersebut. Contoh dari citasi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat angka di akhir kalimat, angka 3, 5, dan 6, di mana ini adalah contoh citasi dari style Van Kover yang menggunakan angka. Lanjut. Ada pun untuk sumber informasi, kita bisa mengambil sumber informasi yang ditulis adalah sumber yang relevan, yang dibaca, diacu, dalam penelitian atau laporan, semisal jurnal, artikel ilmiah, buku, dan lain-lain. Tidak semua sumber informasi mempunyai dasar ilmiah yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya adalah blok, lalu sebaiknya sumber informasi yang dipakai adalah sumber primar atau sumber asli, bukan sekunder. Tapi, jika sumber primar tidak didapatkan, maka sumber sekunder dapat atau boleh digunakan. Dengan menulis, misalnya menurut Amin, 1995 dalam aman tahun 1996. Lalu, usahakan selalu menggunakan sumber yang terbaru, karena penelitian itu selalu mengalami perkembangan. Untuk akses sumber informasi, misalnya jurnal, kita bisa mengaksesnya dari yang pertama ada HTTP, Hikeware, Stanford, lalu ada Science Direct, lalu ada Scopus, dan jurnal BMJ. Untuk cara penulisan daftar pustaka, ada dua style di sini, yaitu style Harvard dan juga Vancouver. Harvard adalah menuliskan nama penulisnya secara alfabet, mengurutkan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabet. Jika terdapat publikasi dari penulis yang sama, maka ditulis berdasarkan urutan tahun publikasi tersebut. Jika publikasi tersebut berada dalam tahun yang sama dengan penulis yang sama, maka publikasi tersebut ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya, yang berada tepat di belakang tahun penerbitan. Lalu, proses penulisan pada poin empat itu juga berlaku ketika menuliskan citasi dalam naskah tulisan. Itu tadi adalah Harvard yang urutannya secara alfabet di daftar pustaka, lalu untuk Vancouver itu menggunakan sistem angka, di mana kita menggunakan bulat angka atau bilangan, angka menjadi rujukan dalam citasi sebuah karya tulis yang dibuat. Nomor rujukan atau referensi yang ada di dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan penulis yang ada dalam daftar pustaka. Tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan, serta nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabet. Contoh dari citasi dan juga daftar pustaka menggunakan style Harvard bisa dilihat, teman-teman. Untuk citasi, pada akhir kalimat bisa menambahkan nama penulis dan juga tahun, seperti itu ada Kalfes tahun 2004, atau contoh lain menurut Leigh Kalfes tahun 2004. Nah, ini adalah contoh dari citasi dari Harvard, ada pun untuk daftar pustakanya, kita mengurutkannya berdasarkan alfabet, bisa dilihat, Buler, Hadulu, Baru, Dower. Lalu, untuk yang Vancouver, citasinya bisa dilihat. Nah, untuk Vancouver, citasinya juga menggunakan angka, bisa dilihat. Dalam akhir paragraf atau kalimat, ada angka, kayak angka 1, 2, itu adalah citasi dari Vancouver. Lalu, juga ada contoh lainnya, itu menurut Leigh Kalfes nomor 1, berarti di dalam daftar pustaka, Kalfes ada di nomor 1. Nah, untuk daftar pustakanya, seperti yang sudah saya bilang tadi, menggunakan urutan angka, tidak perlu mengurutkan nama penulisnya secara alfabet, Sekarang bisa dilihat di contoh, nah itu tadi. Lalu, kita masuk ke endnote. Pertama-tama, kita harus membuka HTTPS www.myendnote.web, di mana kita harus mendownload dulu, Lalu, setelah mengalami proses penownloadan, maka ada pemberitahuan sinkronisasi telah berhasil, Lalu, kita mengklik Insert Citation pada Microsoft Word, Lalu, kita mengklik, mengketik nama autor pada kolom Find untuk mencari, Dan mencintasi tulisannya pada manuskrip yang akan dibuat. Maka, akan muncul tampilan seperti gambar di bawah. Selanjutnya, kita tinggal memilih tab Get More Styles, Kemudian, memasukkan kata kunci dari format citasi yang akan ditambahkan, Misalnya, memakai style dari VanCover, Lalu, mengklik tab Reference, dan kemudian klik New Reference, Atau bisa juga dengan menggunakan tombol tanda plus hijau, Interface ini maka akan muncul. Di mana ada Autor, Year, Titel, Jurnal, Maka, kita tinggal mengisi nama-nama sesuai permintaan yang ada di situ. Setelah itu, kita mengisi poin-poin yang tertera, Seperti nama pengarang, tahun penerbitan, dan lain-lain. Untuk pengisian nama, disarankan untuk menulis nama depan, nama tengah, nama belakang, tanpa koma, Atau nama belakang, koma, nama depan tengah. EndNote akan secara otomatis menuliskan nama belakang atau surname-nya untuk penulisan daftar pustaka. Ingat ya, secara otomatis. Setelah semua poin penting itu diisi, seperti nama, tahun terbit, judul jurnal, nomor terbit, halaman, penerbit, dan seterusnya, Maka, kita harus meng-close window-nya, window tersebut, Di mana referensi yang kita tulis akan secara otomatis tersimpan. Kita tidak perlu mengisi semua data apabila memang data yang diminta tidak tersedia. Setelah menyimpan beberapa referensi, list berikut akan tertara pada EndNote. Tampilan atau style, citation, tersebut bisa kita sesuaikan dengan keinginan atau standar yang diminta. EndNote memiliki lebih dari 4.000 style yang bisa kita gunakan, Baik itu number-based atau berurutan angka atau author-based secara urutan penulis. Contohnya bisa kita lihat di bawah ini, Untuk yang number-based style, Ini kita menggunakan urutan angka 1-2, Ada pun untuk author-based style, Menggunakan urutan alfabet. Itu tadi video mengenai cara menggunakan EndNote untuk membuat daftar pustaka. Semoga bermanfaat. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Saya Huzaimah mengucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.